Berikut hasil pertandingan Pegadaian Liga 2 2023-2024, Jumat 8 Desember 2023, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Liga 2, hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Nusantara FC, kalah 0-1, versus Malut United, gol dicetak oleh Wawan Febrianto, di menit 42. Hasil pertandingan lainnya, perserang-serang, menang 3-1, versus Persikap Bandung, gol dari perserang-serang, dicetak oleh Rizky Fajar, di menit 25, dan di menit 55, serta Rahmat Hidayat, di menit 35, gol dari Persikap, dicetak oleh Sekousilla, di menit 70. Berikut daftar kelasemen terbaru Pegadaian Liga 2, 2023-2024. Kelasemen yang pertama di grup 1, di peringkat pertama, Semen Padang, dengan torehan 23 poin, peringkat kedua, Persiraja Banda Aceh, dengan torehan 18 poin, di peringkat ketiga, PSMS Medan, dengan torehan 15 poin, peringkat keempat, Sriwijaya FC, dengan torehan 13 poin, di peringkat kelima, PSPS Riau, dengan 10 poin, peringkat keenam, Sada Sumut, dengan 7 poin, dan yang terakhir peringkat tujuh, PSDS Deli Serdang, dengan 5 poin. Selanjutnya kelasemen di grup 2, di peringkat pertama, Bekasi City, dengan torehan 23 poin, peringkat kedua, PSIM Yogyakarta, dengan torehan 20 poin, di peringkat ketiga, Malut United, dengan torehan 19 poin, peringkat keempat, Nusantara FC, dengan torehan 13 poin, di peringkat kelima, Persikap Bandung, dengan 12 poin, peringkat keenam, perserang-serang, dengan 9 poin, dan yang terakhir peringkat tujuh, PSKC Cimahi, dengan 5 poin. Berikutnya kelasemen di grup 3, di peringkat pertama, Perselalamongan, dengan torehan 26 poin, peringkat kedua, Gresik United, dengan torehan 16 poin, di peringkat ketiga, Deltra Sido Arjo, dengan torehan 13 poin, peringkat keempat, Persijab Jepara, dengan 11 poin, di peringkat kelima, Persekat, dengan 11 poin, peringkat keenam, PSCS Cilacap, dengan 10 poin, dan yang terakhir peringkat ketujuh, Persipapati, dengan 8 poin. Dan yang terakhir kelasemen di grup 4, di peringkat pertama, PSDS Biak, dengan torehan 23 poin, peringkat kedua, Persuar Waropen, dengan torehan 20 poin, di peringkat ketiga, Persipal Palu, dengan torehan 18 poin, peringkat keempat, Persipura Jayapura, dengan 14 poin, di peringkat kelima, Sulut United, dengan 13 poin, peringkat keenam, Kalteng Putra, dengan 12 poin, dan yang terakhir peringkat tujuh, Persiba Balikpapan, dengan 8 poin. Berikut ini merupakan daftar tim yang berhasil lolos, kebabat 12 besar, Liga 2 2023-2024. Yang pertama, Semen Padang, yang kedua, Persiraja Banda Aceh, ketiga, Bekasi City, yang keempat, PSIM Yogyakarta, kelima, Perselalamongan, yang keenam, Gresik United, ketujuh, PSBS Biak, yang kedelapan, Persuar Waropen, kesembilan, Persipal Palu, yang kesepuluh, Malut United, inilah untuk sementara tim yang lolos, kebabat 12 besar, Liga 2 2023-2024. Selanjutnya berikut ini daftar tim yang gugur, atau gagal lolos kebabat 12 besar, Liga 2 2023-2024. Yang pertama, PSDS Deli Serdang, kedua, Sada Sumut, yang ketiga, PSKC Cimahi, keempat, perserang-serang, yang kelima, Persipapati, keenam, Persiba Balikpapan, yang ketujuh, Kalteng Putra, yang kedelapan, Sulut United, kesembilan, Persipura Jayapura, yang kesepuluh, Nusantara FC, kesebelas, Persika Bandung, inilah untuk sementara, tim yang gugur atau tersingkir, dan gagal lolos kebabat 12 besar Liga 2 2023-2024. Berikut daftar top skor, Liga 2 Indonesia 2023-2024. Di peringkat pertama, Kenneth Ngoke, dari Semen Padang, dengan mencetak 11 gol. Peringkat kedua, Mahus Fira da Silva, dari Nusantara FC, dengan 9 gol, serta Alessandro, dari PSBS Biak, dengan mencetak 9 gol. Peringkat ketiga, Ezekiel Endoasel, dari Bekasi City, dengan mencetak 8 gol. Berikut jadwal pertandingan Tunda Pekan ke-12, Liga 2 2023, hari Jumat 8 Desember 2023. Ada pertandingan perserang-serang, versus Persikap Bandung, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama Nusantara FC, versus Malut United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video, dilanjutkan pertandingan Delta Sidoarjo, versus Persipapati, jam 19 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Berikut ini jadwal pertandingan Liga 2 berikutnya, pada hari Sabtu 9 Desember 2023. Akan ada pertandingan PSMS Medan, menghadapi PSPS Riau, digelar di Stadion Teladan Medan, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Selanjutnya jadwal pertandingan Liga 2 2023 berikutnya, hari Minggu, 10 Desember 2023. Ada pertandingan PSBS Biak, versus Persipura Jayapura, jam 13 waktu Indonesia Barat, live streaming video, dilanjutkan pertandingan Sulut United, versus Kalteng Putra, jam 14 waktu Indonesia Barat, live video, di jam yang sama, Persiba Balikpapan, versus Persipal Palu, jam 14 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Jadwal pertandingan masih di hari Minggu 10 Desember, Persijab Jepara, versus Gresik United, jam 15 waktu Indonesia Barat, live streaming video, di jam yang sama ada pertandingan Sada Sumut, versus Semen Padang, jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live streaming video. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga 2 2023-2024.